Diduga kurangnya konsentrasi saudara saat mengemudi, sebuah truk tronton bermuatan tanah menabrak pengendara motor yang ada di depannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua orang meninggal. Inilah detik-detik proses evokasi pengendara motor yang tertimpa truk tronton bermuatan tanah yang terguling di jalan raya Cigudeg, Leuwilang, Kampung Cibokor, Kecamatan, Lewisadeng, Kabupaten Bogor. Kejadian ini sendiri terjadi akibat sang sopir kurang konsentrasi dan hilang kendali di kondisi jalan yang menurun dan berbelok. Akibatnya truk tersebut menabrak tiga sepeda motor yang ada di depannya. Kemudian menyeretnya hingga menghantam gardu listrik dan terbakar. Kemudian truk tersebut terguling menimpa pengendara motor yang ada di sampingnya. Akibat kejadian ini dua orang pengendara motor tewas di tempat dan satu orang mengalami luka berat dan ringan. Petugas yang datang ke lokasi selain melakukan olah TKP, memeriksa saksi dan membawa para korban ke rumah sakit. Kasus ini kini ditangani unit lakalantas Polres Bogor. Sebelum terjadi lakalantas, segera teronton yang mengakui tanah bergerak dari arah Cikudir menuju Tabubur. Setiba di TKP, kondisi jalan menurun dan menikmung ke kanan. Diduga kurang konsentrasinya pengemudi teronton tersebut, sehingga hilang kendali dan menabrak tiga unit kendaraan roda dua yang ada di depan tara, kurangnya konsentrasi pengemudi teronton tersebut. Kalau untuk sisi pengereman berarti masih berfungsi? Kalau kondisi pengereman masih berfungsi. Terima kasih telah menonton!